Intro Halo guys, welcome back to Skripsianis Apa kabar kalian? Aku harap kalian semua baik Kita udah lama gak ada di program Skripsianis Tapi Aku harap kalian semua Tidak lupa mengerjakan skripsi bagi yang sudah skripsi Dan tidak lupa mengerjakan tugas bagi yang nugas ingat Tugas kalian menumpuk, gak usah main terus Oke hari ini kita akan membahas Satu topik yang lagi rame dibicarakan di dunia internasional Termasuk di negara kita Kita buka Instagram juga isinya itu Buka Youtube juga isinya itu Buka TikTok Gak tau, karena gak punya TikTok Jadi topik hari ini adalah Konflik Rusia dan Ukraina Jadi yang dibahas pada hari ini Lebih banyak ke sejarahnya Gimana sih hubungan mereka dari dulu Sampai yang terakhir mereka pecah perang Tanpa berlama-lama lagi Kita langsung aja ke topiknya Sampai jumpa di video selanjutnya WELIKAY POBEDY PURAH Rusia dan Ukraina sudah melalui banyak masa Mulai dari sejarah awal Yaitu peradaban Rus Hingga sekarang ada banyak naik turun yang mereka lalui Bangsa Rusia sendiri merupakan kelompok orang Faranya Atau juga bangsa Viking Terutama yang berasal dari Suedes Pada tahun 113 Masehi Bangsa Rusia hijrah dari Baltik ke Eropa Timur Laut Dan mendirikan pemerintah yang dipimpin oleh Rurik Pemerintah inilah yang kemudian menjadi negara Rus Kiev Dimana yang kita tahu Kiev adalah ibu Ukraina Ibu-ibu Ukraina Ibu kota Ukraina saat ini Yang sejak dulu sering disebut sebagai kota peradaban Rus Yang menjadi pendahulu bangsa Rusia dan Ukraina Rus Kiev diinvasi Mongolia Jadi Rus Kiev ini sempat mengalami invasi dari Mongolia Dan sejak saat itulah sejarah antara Rusia dan Ukraina Mulai melaju ke arah yang berbeda Provinsi Rus Kiev yang menyatukan diri dengan kekaisaran Rusia Jadi setelah diinvasi Mongolia tadi Provinsi Rus Kiev ini menyatukan diri dengan kesaran Rusia Jadi sari itu adalah sebutan untuk kerajanya Rusia pada saat itu Jadi sejenis kaisar gitu atau raja Tapi tidak hanya sampai di situ saja Wilayah tersebut berkali-kali berganti penguasa Seperti keharia patihan Lituannya Dan persemakmuran Polandia Lituannya Dan saat bergabung di persemakmuran ini Etnis Kazaki Zaporizhia Melakukan perlawanan dan menghendaki untuk bergabung dengan Rusia Dan pada tahun 1654 resmi Dalam perjanjian Pereyaslav Mereka pun akhirnya bersatu Jadi setelah tadi Rus Kievnya Setelah tadi dia pisah Dari kekaisaran Rusia Ada di bawah beberapa penguasa Lituannya sama persemakmuran Polandia Nah mereka tuh ada etnisnya yang melakukan perlawanan Penuntutan gitu untuk bisa disatukan dengan Rusia lagi Dan akhirnya mereka bersatu lagi Dan mulai abad ke-17 wilayah Ukraina Nah secara bertahap bergabung dengan kekaisaran Rusia Hingga seluruhnya berhasil bergabung pada akhir abad ke-18 Setelah revolusi Februari Atau revolusi tahap pertamanya Rusia Seperti yang kita bahas di fanfake Rusia kemarin Karena ada dua keterangan bahwa Revolusi mereka tuh ada dua tahap gitu Nah ini yang tahap pertama Terbentuk ada hubungan pemerintah sementara Rusia Dengan Republik Rakyat Ukraina pada saat itu Dan pada tahun 1918 Setelah agresi militer Soviet Ukraina sepenuhnya terlepas dari Rusia Dan berdasarkan perjanjian Brezlitus Susah banget ngomongnya Yang ditandatangani oleh Ukraina Rusia dan blok sentral konflik militer pun merda Perang dunia satu berakhir Sepertinya tidak membuat Ukraina dan Rusia Beristirahat sejenak dari war of wives Karena keduanya terlibat perang saudara Bersama dengan kelompok lainnya Hingga pada tahun 1922 Akhirnya Uni Soviet berdiri Dan Ukraina serta Rusia Merupakan negara pendiri Uni Soviet Dan angkat lain keduanya Menjadi negara bagian dari Uni Soviet Jadi satu Pada tahun 1991 Uni Soviet runtuh Negara bagiannya terpencar Termasuk Rusia dan Ukraina Ukraina sendiri Mewarasi hampir 5.000 senjata nuklir Atau sekitar 1.3 dari seluruh senjata Yang dimiliki Uni Soviet Senjata tersebut terdiri dari 130 rudal balistik antarbenua UR-100N Dengan masing-masing 6 hulu ledak 46 RT-23 Molo-Dats Apa itu? Dengan masing-masing 10 hulu ledak Dan 33 pesawat pengebom berat Dengan 1.700 Hulu ledak Yang berada di wilayah Ukraina Walaupun demikian Ukraina tidak memiliki akses operasional Atau senjata tersebut Karena hanya dapat dikendalikan Dalam sistem komando yang ada di Rusia Next ada Sengketa Crimea Menjadi perhatian kedua negara Dimana Crimea sudah dibawah Kekuasaan Ukraina Sejak 1954 Dan kemudian Mencapai kesepakatan Yakni Crimea menjadi milik Ukraina Dengan syarat diberikan otonomi Next ada Sengketa Sevastopol Pada pembobaran Soviet Sebanyak 58% penduduk Sevastopol Menyetujui Untuk bergabung dengan Ukraina Tetapi pada tahun 1993 Majelis Agung Rusia Kembali mengklaim Menjadi miliknya Jadi setelah melalui berbagai negosiasi Akhirnya pada tahun 1997 Masalah tersebut selesai Dengan membagi Arebanda Laut Hitam Dan pangkalan Angkatan Laut di Sevastopol Disewakan pada Angkatan Laut Rusia Sampai tahun 2017 Nah pada tahun 1997 Ada perjanjian persahabatan Yang ditandatangani kedua negara Dimana dalam perjanjian tersebut Keduanya mengatur Kemitraan strategis Menghormati wilayah Dan perbatasan antar negara Dan berkomitmen Untuk tidak membahayakan antar negara Berikutnya ada terkait Dalam energi Saluran pipa minyak Dan gas Jadi Adanya tunggalkan utang gas Ukraina terhadap Rusia Dan kemudian dibayar Dengan mentransfer Beberapa warisan senjata Yang didapat oleh Ukraina ke Rusia Seperti pesawat strategis T-U-60 Dan yang lainnya Ukraina pada tahun 1990-an Cukup bergantung pada Rusia Dalam hal ekspor Rusia masih tetap Menjadi pasar nomor satu Dan pada saat Krisis Melanda Negara-negara pecah Uni Soviet ini Itu mengalami krisis Dan pada saat itu Rusia menjadi investor terbesar Keempat di Ukraina Setelah Amerika Serikat Belanda Dan Jerman Jumlah investasi Rusia Sekitar 150,6 juta dolar Dari total yang ada Itu 2,047 Eh bukan 20 Berapa sih? Itu deh Ini ya Angkanya Pada tahun 1998 Sekitar tahun Tahun 2000-an Ada masa lagi Di antara mereka Terkait spekulasi Penembakan pesawat Penumpang Rusia Oleh militer Ukraina Dan kontroversi Dengan Kulau Tuzia Tapi pada masa Pemerintahan Leonid Kuchma Hubungan mereka Membaik Di tahun 2002 Rusia terus membiaya Pembangunan PLTN Kemel Apa ini Kemel Nitskay Dan Rifni Tetapi setelah revolusi Orangnya Masalah muncul kembali Termasuk Sengketa gas Antara Rusia Dan Ukraina Serta ditambah pula Dengan masalah Keinginan Ukraina Untuk bergabung Dengan NATO Ini nih Akar permasalahannya Warga Ukraina Sendiri Memiliki pendapat Yang berbeda Terkait Rusia Wilayah Russofon Di timur Dan selatan Ukraina Menginginkan Hubungan yang lebih dekat Dengan Rusia Sedangkan Di wilayah Tengah dan barat Ukraina Menunjukkan sikap Yang kurang simpatik Terhadap Keterkaitan sejarah Dengan Rusia Karena memang Tidak Memiliki Sejarah Dengan Kekaisaran Dan Rusia Wilayah Yang ini Jadi mereka Lebih Ini Lebih pro Ke barat Rusia merasa Bahwa upaya Ukraina Untuk bergabung Dengan Uni Eropa Dan NATO Adalah Perubahan pendangan Jadi Ukraina Tiba-tiba Berubah Jadi pro Mantan musuh Ukraina Menjadi pro Barat Dan menjadi Anti Rusia Jadi Nur Rusia Ini Kalau udah Pro Barat Berarti Mereka Memusuhi Rusia Tiba-tiba Pada 2 Oktober 2008 Vladimir Putin Menuduh Ukraina Telah Memasuk Senjata Ke Georgia Selama Perang Osentia Selatan Putin Juga Mengklaim Bahwa Pihaknya Memiliki Bukti Yang Menunjukkan Alhi Militer Ukraina Berada Di Zona Konflik Selama Perang Sedangkan Ukraina Membantah Tuduhan Tersebut Karena Katanya Senjata-senjata Yang dipasok Itu Sebenarnya Bukan Pemasokan Senjata Tapi Emang Udah Ada Kerjasama Sebelumnya Jauh Sebelum Si Perang Osentia Selatan Ini Terjadi Nah Ketegangan Bertambah Lagi Ketika Ukraina Mengajukan Untuk Bergabung Dengan NATO Amerika Serikat Menukum Penuh Pengajuan Tersebut Sementara Rusia Sangat Menentang Ukraina Untuk Menjadi Anggota NATO Pada Piloto Putin Di Pertemuan Dewan Di Bukares Tahun 2008 Putin Menyatakan Rusia Bertanggung Jawab Mempenduduk Rusia Di Ukraina Dan Mendesek NATO Untuk Bertindak Lebih Matang Lagi Putin Menyatakan Kepada Rekan Di AS Secara Private Akan Kemungkinan Ukraina Bahwa Ia Akan Kehilangan Wilayahnya Setelah Bergabung Dengan NATO Selama Januari 2009 Rusia Dan Ukraina Terlibat Sengketa Disebabkan Harga Gas Alam Ekspor Gas Alam Rusia Dari Ukraina Pun Dihentikan Jika Energi Lagi Masalah Hubungan Media Rusia Menyibukan Bahwa Ukraina Adalah Negara Agresif Yang Hendak Bersekutu Dengan Musuh Rusia Namun Memanfaatkan Gas Murah Dari Rusia Rusia Juga Secara Sepihak Menarik Diri Dari Perjanjian SPRN Sebab Perjanjian Terkait Rudal Antara Rusia Dan Ukraina Berikutnya Ada Peraturan Baru Untuk Armada Laut Hitam Rusia Yang Diberlakukan Oleh Ukraina Yakni Mereka Harus Memperoleh Izin Terlebih Dahulu Untuk Dapat Melewati Perbatasan Sedangkan Rusia Menolak Untuk Mengikuti Peraturan Tersebut Pada 22 April 2010 Presiden Ukraina Viktor Yanukuhal Dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev Meneratangani Perjanjian Mengenai Disewakannya Pangkalan Angkatan Laut Rusia Di Sevastopol Selama 25 Tahun BTW Sevastopol Ini Letaknya Di Semenanjung Crimea Yang Menghadap Laut Hitam Penyewaan Ini Ditukarkan Dengan Diskon Harga Gas Alam Next Lagi Di Tanggal 17 Maret Pada Tahun Yang Sama Presiden Dmitry Medvedev Tiba Di Kiev Untuk Melakukan Kunjungan Kenegaraan Selama Dua Hari Kabarnya Kunjungan Tersebut Pertujuan Untuk Menyelesaikan Perbedaan Pendapat Pada Sektor Energi Setelah Viktor Yanukovych Setuju Untuk Menggabungkan Gas Prom Dan Neflogas Dan Juga Mengenai Penggabungan Sektor Energi Nuklir Kedua Negara Pada Tanggal 14 Agustus Rusia Menghentikan Impor Barang Dari Ukraina Hal Tersebut Sebagai Awal Mula Perang Perdagangan Dengan Ukraina Untuk Pencegah Ukraina Menandatangani Perjanjian Perdagangan Dengan Uni Eropa Jadi Kayaknya Rusia Ini Secure Aja Kalo Temennya Bakal Diambil Sama Orang Ya Nggak Sih Iya Pada 17 Desember 2013 Presiden Rusia Vladimir Putin Setuju Untuk Memberikan Bantuan Minjaman Sebesar 15 Miliar Dolar Ke Ukraina Dan Memberikan Diskon 33% Untuk Harga Kesalahan Baik Juga Tersebut Menemui Protes Besar Besaran Di Ukraina Yang Menuntut Hubungan Lebih Beda Dengan Uni Eropa Dan Menganggap Perjanjian Ini Sebagai Upaya Rusia Untuk Menjaga Ukraina Untuk Dapat Meneritangani Perjanjian Dengan Uni Eropa Krisis Crimea Salah Satu Yang Cukup Geger Bahkan Di Dunia Internasional Krisis Crimea Pada Tahun 2014 Terjadi Sebagai Dampak Dari Revolusi Ukraina 2014 Yang Telah Melengsarkan Yanukov Dari Jabatan Presiden Maybe Next Time Kita Bisa Membahas Tentang Pelengsiran Ini Tapi Saat Ini Kita Fokus Dulu Demonstrasi Krimia Tersebut Dilakukan Kelompok Pro Rusia Menentang Euromaidan Dan Menginginkan Hubungan Lebih Dekat Dengan Rusia Serta Menginginkan Otonomi Lebih Lanjut Bahkan Paranya Lagi Malah Mereka Ini Menginginkan Kemerdekaan Krimia Dari Ukraina Sementara Ada Kelompok Lain Yang Menentang Tindakan Tersebut Dan Lebih Pro Ke Eropa Jadi Dalam Dirinya Sendiri Ukraina Ini Ada Dua Satunya Pengen Dekat Sama Rusia Satunya Pengen Lebih Dekat Sama Eropa Hari 1 Maret 2014 Vladimir Putin Mendapat WW6 Untuk Menggunakan Kekuatan Militer Di Ukraina Setelah Adanya Permintaan Bantuan Dari Pemimpin Gerakan Pro Rusia Tadi Jadi Namanya Itu Sergei Sergei Aksionov Aksionov Kalau kita Search Namanya Di Internet Bakal Disebutin Kalau Dia Ini Adalah Perdana Menteri Crimea Secara De facto Jadi Pemimpin Crimea Hal Tersebut Dianggap Ukraina Sebagai Tindakan Agresi Yang Langsung Terhadap Kedolotan Ukraina Pada 11 Maret Di Tahun Yang Sama Parlemen Crimea Menyetujui Deklarasi Kemerdekaan Republik Otonomi Crimea Dan Kota Sevastopol Dari Ukraina Dan Mendirikan Republik Crimea Kemudian Warga Crimea Memberikan Suaranya Dalam Referendum Bergabung Ke Rusia Pada Tanggal 16 Maret Dan Mereka Punyatang Kemenekaannya Dari Ukraina Kesempatan Harinya Di Pada Tanggal 17 Maret Mereka Mencari Pengakuan Dari PBB Serta Meminta Agar Dapat Bergabung Dengan Federasi Rusia Dan Di Hari Yang Sama Rusia Mengakui Crimea Sebagai Negara Berdaulat Sebagai Akibat Dari Hal Tersebut Terjadilah Aksi Salih Memboikot Satu Sama Lain Antara Ukraina Dan Rusia Jadi Kaya Crimea Ini Mau Pisah Dari Rusia Memerdekakan Diri Eh Tau Tau Diakui Juga Sama Rusia Habis Datangin PBB Supaya Diakui Sebagai Negara Dan Dimohonkan Supaya Bisa Gabung Sama Rusia Well Gitu Dek Tanggal 27 Maret Majelis Kumpung PBB Menyatakan Bahwa Referendum Crimea Tidak Sah Secara Hukum Internasional Dan Penyatuan Crimea Ke Rusia Adalah Tindakan Bilegal Namun Pada tanggal 14 April Vladimir Putin Tetap Menetapkan Bank Rusia Sebagai Bank Utama Di Crimea Yang Telah Dianeksasi Ukraina Mengatakan Bahwa Hubungan Pilatera Dengan Rusia Tidak Dapat Kembali Normal Kecuali Rusia Mengembalikan Crimea Pada Bulan Februari 2015 Ukraina Mengakhiri Perjanjian Mengatur Warga Rusia Dapat Masuk Ke Ukraina Cukup Dengan Kartu Tanda Penduduk Tanpa Mengupang Paspor Nah Pada Tahun 2015 Ada Banyak Staling Tug Antara Mereka Berdua Seperti Pada Mei Ukraina Menghentikan Sementara Kerjasama Melita Dengan Rusia Yang Sudah Terjalin Sejak Tahun 1993 Menghentikan Menghentikan Kerjasama Bisnis Menghentikan Pasokan Komponen Senjata Ke Rusia Dan Rusia Sudah Menukung Separatis Di Ukraina Timur Yakni Donetsk Dan Luhansk Untuk Menentang Pemerintahan Ukraina Pada Agustus Rusia Mengumumkan Kelarangan Impor Dari Perlawatan Pertanian Ukraina Mulai Januar 2016 Dan Pada Oktober Ukraina Melarang Semua Penerbangan Langsung Antara Ukraina Dan Rusia Dan Lanjut Pada Bulan November Ukraina Menutupi Layak Udaranya Untuk Pesawat Militar Dan Komersial Rusia Pada Desember Fert Hukna Memutuskan Untuk Memberikan Embarko Perdagangan Pada Rusia Melarang Impor Makanan Sebagai Hukuman Atas Ukraina Bergabung Dengan Jona Perdagangan Bebas Yunus Sovien Rusia Mengumumkan Perang Secara Resentik Pada 24 Februari 2022 Kemarin Sebenarnya Februari Kemarin Isu serangan Mulai mencuat Sejak Februari 2021 Sebenarnya Sebuah citra Satelit Menangkap Penutupan Baru Pasukan Rusia Di Perbatasan Dengan Ukraina Jadi pada Bulan Desember 2021 Rusia Mendapat Peringatan Dari Presiden Amerika Serikat Tentang Saksi Ekonomi Saksi Ekonomi Hal ini Dikuti Pemimpin Eropa Seperti Emmanuel Macron Dan juga Erdogan Rusia Mulai Mau Melakukan Latihan Militer Sejak Januari 2022 22 2022 Bekerjasama Dengan Belarusia Latihan Bersama Militer Itu Kemudian Mulai Melintasi Perbatasan Menyebrang Ke Ukraina Dari Utara Di Belarusia Dan Selatan Dari Rusia Menyatakan Pada Saat Itu Bahwa Mereka Tidak Akan Menyerang Tetapi Rusia Mengajukan Tuntutan Keamanan Kepada Barat Yaknya Agar NATO Menghentikan Semua Aktivitas Militer Di Eropa Timur Dan Ukraina Serta Agar Mereka Tidak Pernah Menyerima Ukraina Dan Negara Bekas Soviet Lainnya Sebagai Anggota Ini Kayak Rusia Ini Gak Mau Gitu Saudara Saudaranya Main Sama NATO Pada Tanggal 21 Februari Putin Mengakui Kemerdekaan Atas Dua Wilayah Separatis Tadi Dan Dengan Meneratangani Perjanjian Kerjasama Termasuk Dukungan Militer Dari Rusia Serangan Koordinasi Itu Terjadi Beberapa Hari Setelah Pengakuan Rusia Secara Resmi Angkat Republik Rakyat Donetsk Dan Luhansk Tadi Yang Dia Mengakui Kedua Wilayah Ini Republik Rakyat Donetsk Dan Sekaligus Juga Meragukan Kedaulatan Ukraina Sebegini Dalam Sebuah SIA Yang Cukup Panjang Putin Menyibukkan Rusia Dan Ukraina Sebagai Satu Orang Satu Orang Rusia Dan Ukraina Dekat Banget Dan Barat Telah Merusak Ukraina Dan Penariknya Keluar Dari Rusia Melalui Perubahan Identitas Yang Dipaksa Sementara Ukraina Dalam Tiga Dekade Terakhir Telah Berusaha Untuk Menyelaraskan Lebih Dekat Dengan Lembaga Barat Seperti Uni Europa Dan Dan Mereka Menolah Anggapan Bahwa Mereka Hanyalah Boreka Barat Ukraina Sebelumnya Meremehkan Bahaya Perang Rusia Mencatat Bahwa Ancaman Tersebut Hadis Selama Bertahun Tahun Membawa Ukraina Siap Untuk Agensi Tapi Ketika Rusia Melancarkan Serangan Ke Negaranya Jangan Sekali Membuat Pedato Perlakyatnya Dan Menyatakan Pada Darurat Jadi Pada Kenapa Dia Tidak Terlalu Siap Tapi Apapun Itu Sebenarnya Perang Itu Tidak Perlu Dilakukan Dan Menurut Saya Pribadi Lebih Baik Gimana Ya Karena Kita Tidak Di Posisinya Tapi Menurut Aku Yang Paling Penting Itu Keselamatan Penduduk Sipil Apapun Yang Terjadi Penduduk Sipil Sebenarnya Harus Keluar Dilindungi Karena Perang Itu Hanya Menudihkan Penduduk Sipil Kasihan Mereka Malah Merasa Insekut Tidak Bisa Apa-Apain Karena Perang Dan Terbatas Kasihan Anak-anak Yang Di sana Pertumbuannya Jadi Terhambat Atau Mengalami Trauma Hanya Karena Permasalahan Buat Anak Jadi Apapun Itu Invasi Tidak Pernah Dibenarkan Perang Seharusnya Dan Cara Apapun Harus Dihindari Gimana Caranya Harus Dihindari Nah Dari Masalah Ini Menurut aku Sini Kayak Teman Kayak Dua Sohib Dua Sohib Yang Agak Sedikit Berkejolak Karena Satunya Ketek Sama Orang Lain Nah Si Besti Yang Satunya Ini Besti Rusia Ini Rusia Ini Tidak Mau Bestinya Diketek Sama Orang Lain Tidak Mau Sahabatan Sama Orang Lain Dia Ngerasa Insecure Takut Takut Ditinggal Sama Ukraina Takut Temannya Dicaplok Orang Lain Jadinya Dia Kayak Gini Dia Marah Tidak Lebih Karena Ini Rusia Tidak Mau Ukraina Gabung Sama NATO Karena NATO Punya Apa Punya Prinsip Satu Negara Diserang Itu Berarti Pernyataan Perang Ke Semua Anggota NATO Jadi Kalau Misalnya Ukraina Sudah Masuk Ke Ini Sudah Masuk Ke NATO Rusia Ngerasa Insecure Karena Orang Orang Yang Ada Di NATO Itu Mantan Musuh Jadi Kayak Agak Insecure Kalau Temannya Gabung Sama NATO Atau Uni Eropa Ukraina Ini Dulunya Adalah Bagian Dari Uni Soviet Yang Sebenarnya Berseberangan Cukup Jauh Berseberangannya Sama NATO Dan Uni Eropa Di Masa Sekarang Jadi Kayak Agak Enggak Make Sense Itu Mungkin Benar Dia Agak Insecure Mungkin Kenapa Ukraina Tidak Secara Langsung Mendapatkan Bantuan Bantuan Militer Dari Negara Negara Lain Kayak NATO Sama Pokoknya Negara Barat Karena Emang Itu Tadi Karena Ukraina Belum Secara Sah Gabung Ke NATO Jadi Tidak Bisa Militer Militer Negara Negara NATO Tidak Bisa Duk Bisa Campur Walaupun Mereka Memberikan Bantuan Ya Harusnya Bantuan Yang Lain Yang Lain Di Luar Dari Bantuan Militer Kayak Tidak Tidak Itu Sedikit Tentang Rusia Dan Ukraina Aku Harap Kalian Bisa Ngerti Agak Gimana Gitu Ya Aku Harap Kalian Bisa Ngerti Bisa 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 Semoga Menjaga Dan Melindungi Semua Masyarakat Kalian Di sana Semua Masyarakat Yang Beri Bira Kurang Bira Kurang Terima Sampai Jangan Lupa Di Like Comment Dan Share Semua Dengan Teman Kalian Supaya Mereka Juga Bisa Memang Tual Kalian Dan Jangan Lupa Subscribe Kata Kalian Lalu Dan Terima Kasih Sekali Lagi Sudah Melah Ngabung Sama Aku Berbicara Tentang Hal Yang Mereka Petit Tapi Bagus Terima Bawa Lelah Thank You Ma Pada Sel Lagi Lagi Dan Kalau Ada Informasi Yang Kalian Tahu Kalian Boleh Tambah Tentang Oke Terima Sampai Bye Bye Bye